Dinas PUPR Morojambi memastikan akan membangun pasar sengeti yang baru di tahun ini. Pembangunan pasar akan dibuat panggung di lahan seluas 1,8 hektare. Pemerintah Kabupaten Morojambi mulai melakukan pembangunan pasar sengeti yang baru tahun ini. Hal ini setelah batal dibangun pada tahun 2018 dan 2019 lalu. Pembangunan pasar tersebut dilakukan di lahan kosong yang berada di kelurahan sengeti yang tidak jauh dari lokasi pasar sengeti yang lama. Luas lahan pasar mencapai 1,8 hektare dengan biaya pembangunannya menggunakan dana yang bersumber dari APBD Morojambi. Kepala Dinas PUPR Morojambi Yul Tasmi mengatakan, pembangunan pasar sengeti sudah diserahkan kepada PUPR Kabupaten Morojambi dengan menggunakan anggaran APBD. Pihaknya akan meneruskan pembangunan pasar sengeti sesuai dengan rencana dan desain yang sudah dibuat sejak lama. Pembangunan yang cocok untuk bangunan pasar sengeti akan dibuat panggung. Namun teknis pembangunan masih dibicarakan ke depan bagaimana bentuk pembangunan pasar sengeti. Yul Tasmi berharap kepada para pedagang dan masyarakat agar dapat sabar untuk sementara waktu. Karena tahun ini pembangunan pasar sengeti akan segera terrealisasi mengingat sengeti merupakan ibu kota Kabupaten Morojambi. Kami menganggap itu diinformasikan bahwa kebutuhan kita adalah kebutuhan untuk struktur pekerjaan-pekerjaan struktur yang pasar itu sendiri. Padahal banyak pekerjaan-pekerjaan lain juga mungkin di tahap-tahap berikutnya. Nah lokasi, bentang lokasinya juga masih disediakan hanya untuk bangunan inti hidup. Mereka tidak terlalu di PHP terus? Ya, mudah-mudahan mungkin dulu pelaksanaan lelangnya sudah mendekati tahun anggaran, akhir tahun anggaran. Ini kita coba nanti melelankannya masih di turunan dua, sehingga punya kesempatan mengevaluasi lebih dalam terhadap penawaran dan punya peluang untuk penawaran lebih banyak masuk, karena kita bisa menyeleksi penyedia yang qualified untuk pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Terima kasih telah menonton!